Cara bayar bajak motor di samsat kini bisa kalian lakukan dengan mudah Jika cara bayar bajak motor tahunan bisa dilakukan secara online Beda hal dengan cara bayar bajak motor 5 tahunan Karena hal ini harus kalian lakukan di samsat Lantas, bagaimana cara bayar bajak motor di samsat 5 tahunan? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai Hai Sobat Fensi Balik lagi bareng Mimin di channel Fensi Labs Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan Serta dimudahkan dalam mencari solusi di setiap masalah khususnya terkait finansial Sobat Fensi, kali ini Mimin akan berbagi info menarik berkait cara bayar bajak motor di samsat Sebelum Mimin bagikan cara bayar bajak motor 5 tahunan di samsat Mimin akan kasih sedikit info tentang cara bayar bajak motor tahunan yang bisa kalian lakukan secara online maupun offline di beberapa tempat Cara bayar bajak motor di Indomaret atau cara bayar bajak motor di Alfamart bisa kalian lakukan dengan mudah Akan tetapi, hal ini hanya berlaku bagi kalian yang akan membayar bajak motor tahunan saja Begitupun dengan cara membayar bajak motor di Tokopedia, cara bayar bajak motor di Shopee, dan cara bayar bajak motor di ATM BRI Dan Sobat Fensi, cara bayar bajak motor di Sambara bisa kalian lakukan jika kalian berdemisili di Jawa Barat Dengan aplikasi Sambara, kalian bisa membayar bajak motor tahunan secara online tanpa penuh repot antri ke kantor samsat Alternatif lain, cara bayar bajak motor di Indomaret, Jawa Barat juga bisa kalian lakukan Karena jika kalian membayar bajak motor tahunan di Indomaret kini tanpa menggunakan KTP lho Menarik bukan? Nah, buat kalian yang berdemisili di luar Jawa Barat, kalian juga bisa bayar bajak motor tahunan secara online lho Cara bayar bajak motor di aplikasi Signal adalah solusinya Opsi lain, kalian bisa memilih cara bayar bajak motor di samsat keliling Tapi sekali lagi memintekankan, hal ini hanya berlaku untuk bajak motor tahunan saja Sobat Fensi, terkait syarat bayar bajak motor di samsat 5 tahunan Ada sejumlah dokumen yang perlu kalian persiapkan Pertama, KTP dan fotokopi Kedua, STNK dan fotokopi Ketiga, BPKP dan fotokopi Dan yang terakhir, bukti verifikasi pemeriksaan cek fisik oleh petugas Semua dokumen tersebut perlu kalian penuhi sebagai syarat untuk bayar bajak motor di atas sifatnya wajib ya Jadi, jangan sampai kalian terlupa untuk membawanya Jika salah satu saja tidak ada, lebih baik kalian urus kembali agar kedatangan kalian ke samsat tidak menjadi sia-sia Jangan lupa proses penyelesaian administratif ini sangat panjang dan biasa merepotkan jika tidak langsung terselesaikan Syarat bayar bajak motor 5 tahunan berbeda dengan syarat bayar bajak motor tahunan Apalagi pemilik harus memenuhi kewajiban pemeriksaan cek fisik motor di kantor samsat Pemeriksaan fisik ini mencakup cek rangka sasis, rangka mesin dan kelengkapan administrasi Serta fungsi sistem keselamatan motor kalian Oleh karenanya, pembayaran bajak motor 5 tahunan tidak bisa dilakukan secara online atau sebatas ke samsat keliling Tapi, kalian wajib datang dan mengurus langsung di kantor samsat Setelah mengetahui persyaratannya terkait cara bayar bajak motor di samsat 5 tahunan Yang pertama, kalian bisa parkir kendaraan di loket cek fisik Kemudian, kalian bisa mengambil formulir cek fisik dan menyerahkan kepada petugas Setelah pemeriksaan, parkir kendaraan di tempat lain yang disediakan Lalu, kalian bisa menyerahkan formulir dan berkas persyaratan ke lokel pengasahan Dan kalian bisa membayar denda jika ada keterlambatan Kemudian, kalian membayar tarif bajak yang sudah ditentukan Lalu, simpan struk atau bukti pembayarannya Kemudian, ambil STNK kalian Dan ambil plat nomor polisi terbaru Gimana? Mudah sekali bukan? Dan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan terkait bayar bajak motor Seringkali pemilik kendaraan dibingungkan oleh beberapa prosedur tertentu yang dapat menghambat proses pembayaran Misalnya, identitas pemilik kendaraan harus sama Wajib bajak bisa memanfaatkan pembayaran bajak sesuai dengan layanan yang disediakan oleh masing-masing pemerintah provinsi Dan pastikan sudah memiliki rekening tabungan dengan nama yang sama sesuai identitas pemilik motor Lalu, pengesahan maupun pengurusan perpanjangan STNK bisa diwakilkan oleh orang lain Dengan membawa surat kuasa yang sudah dibubuhi malterai Rp6.000 Nah, pastikan membayar bajak sebelum tanggal jatuh tempo Agar tidak dikenai denda keterlambatan pembayaran bajak Nah, itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan pembayaran bajak motor Pada dasarnya, cara bayar bajak motor tidak terlalu sulit dan cukup sederhana, bukan? Lantas, apa jadinya jika tidak bayar bajak motor? Bayar bajak motor adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan lembaga atau perusahaan yang memiliki kendaraan milik pribadi Tidak memenuhi kewajiban membayar bajak motor akan dianggap sebagai tindakan pelanggaran lalu lintas jalan Dampak yang akan dirasakan secara langsung adalah ketika ada pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan Sebagai bukti, SDNK kalian harus sudah mendapatkan cap pengesahan atas pelunasan bajak kendaraan bermotor tahunan terbaru Sahabat Fensi, berikut tentang cara bayar bajak motor di Sunset Jika kalian punya pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar Dan buat sahabat Fensi yang mengalami kesulitan finansial, boleh banget curhat kemimin baik komentar Supaya kita bisa bantu untuk menemukan solusi yang tepat bersama-sama Jangan lupa untuk setia nonton video Fensi, karena akan ada giveaway dan akadet setiap minggu Oke, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!